Pangeran Philip, Duke of Edinburgh, adalah suami dari Ratu Elizabeth II dari Inggris, ayah dari Raja Charles III, dan kakek dari Pangeran William dan Pangeran Harry. Semasa hidup, Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip dikenal sebagai pasangan yang memiliki kisah cinta abadi, yang terjalin harmonis selama lebih dari 70 tahun, hingga keduanya dipisahkan oleh maut. Bagaimana kisah perjalanan cinta Pangeran Philip dengan Ratu Elizabeth? Langsung saja yuk ikuti kisahnya, sampai selesai. Pangeran Philip lahir pada tanggal 10 Juni, tahun 1921, di Korfu, Yunani. Ayahnya adalah Pangeran Andrew dari Yunani, putra bungsu Raja George I dari Yunani, yang memerintah sejak Maret tahun 1863. Raja George sendiri adalah putra dari Raja Denmark, yaitu Christian IX, yang naik tahta pada November tahun 1863. Dengan silsilah ini, Philip merupakan Pangeran Yunani dan sekaligus Pangeran Denmark. Ibu Philip adalah putri Alice of Battenburg, cicit perempuan Ratu Victoria dari Inggris. Pangeran Philip merupakan anak bungsu. Dia memiliki empat kakak perempuan, yaitu Margarita, Theodora, Cecil, dan Sophie. Pangeran Philip dibaptis dalam ritual Ortodok Yunani. Wali baptisnya adalah Olga Konstantinova, nenek Philip, dan wali kota Korfu. Philip mengalami masa kecil yang sulit, akibat siklus perang yang tidak berkesudahan dan intervensi dari kekuatan-kekuatan besar yang terus menerus, menggeser dinamika kekuatan wilayah tersebut, dan akhirnya mengarah ke perang dunia pertama, membuat keadaan Yunani semakin memburuk. Pada tanggal 22 September tahun 1922, Paman Philip, Raja Konstantinus I dari Yunani, dipaksa turun tahta. Ayah Pangeran Philip, yaitu Pangeran Andrew, yang pernah menjabat sebagai Komandan Korps Angkatan Darat Kedua selama perang, ditangkap oleh pemerintahan militer yang baru. Beberapa mantan menteri dan jenderal juga ditangkap pada saat yang sama. Mereka dieksekusi dengan cara ditembak, setelah persidangan singkat yang diadakan oleh kaum revolusioner. Melalui intervensi pemerintahan Inggris, pada bulan Desember, pengadilan revolusioner menjatuhi hukuman pengasingan kepada Pangeran Andrew bersama keluarganya. Angkatan Laut Britania di bawah Komandan Gerald Talbot, mengevakuasi Pangeran Andrew bersama keluarganya, dan Philip yang masih bayi, dibawa di ranjang yang terbuat dari kotak buah. Mereka kemudian tinggal di pinggiran Paris, di Saint-Claude, dan menetap di rumah yang disewakan untuk mereka oleh Ipar Andrew, yaitu putri Mary Bonaparte. Mary Bonaparte adalah cicit dari Pangeran Lucien Bonaparte, adik kaisar Napoleon Bonaparte. Di pengasingan, mereka hidup dalam kemiskinan. Penderitaannya bertambah ketika orang tuanya berpisah. Ibu Philip, Alice of Battenborough, dirawat di rumah sakit jiwa, karena diduka mengidap skisofrenia, mungkin akibat tekanan hidup selama perang, dan di tempat pengasingan. Setelah itu, ibunya lebih memilih bergabung dengan ordo keagamaan, dan bekerja sebagai relawan kemanusiaan. Pangeran Philip sendiri memiliki sedikit kontak dengan ibunya, selama sisa masa kecilnya. Sedangkan ayah Philip, yaitu Pangeran Andrew, pindah ke Monte Carlo di selatan Perancis, dan memiliki hubungan terbatas dengan anggota keluarga lainnya. Sementara itu, ketiga kakak perempuannya tinggal di Jerman, dan menikah dengan kalangan bangsawan Jerman. Jika teman-teman tertarik dengan kisah Alice of Battenborough, ibunda Pangeran Philip, link videonya sudah saya cantumkan di deskripsi box. Philip pertama kali menempuh pendidikan resmi di sekolah Amerika di Paris, di McJanet American School. Pengelola sekolah ini, yaitu Donald McJanet, menggambarkan Philip sebagai anak yang cerdas dan sopan. Philip kemudian dikirim ke Inggris, dan melanjutkan pendidikan di Britannia Raya. Dia terdaftar di Sam School. Selama di Inggris, dia tinggal bersama neneknya dari pihak ibu, yaitu putri Victorian Mountbatten di Istana Kensington, dan juga tinggal di rumah pamannya sekaligus walinya, yaitu Pangeran George Mountbatten di Beksir. Pada tahun 1933, ia pindah ke sekolah Asrama School Schloss di Jerman, yang dimiliki oleh saudara iparnya. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya. Dan setelah beberapa waktu, dia pindah lagi ke sekolah Gordon Stone di Skotlandia, yang didirikan oleh kepala sekolah Yahudi Kodhan, menyusul kebangkitan nasi. Pada tahun 1937, saudara perempuannya Cecil, suaminya, serta anak-anaknya, meninggal karena kecelakaan pesawat. Philip yang saat itu berusia 16 tahun, menghadiri pemakaman saudara perempuannya di Darmstadt. Baik Cecil dan suaminya, adalah anggota Partai Nasi. Tahun berikutnya, pamannya George Mountbatten, meninggal karena kanker sum-sum tulang. Adiknya Lord Lewis Mountbatten, mengambil tanggung jawab sebagai wali untuk Philip, selama sisa masa mudanya tinggal di Britannia Raya. Meskipun bukan orang Inggris, pangeran Philip memiliki ikatan keluarga dengan Inggris, sebagai keturunan Ratu Victoria. Untuk itu, dia diperbolehkan tinggal dan bekerja di Britannia Raya, dengan jaminan walinya. Setelah meninggalkan Gordon Stone, pada awal tahun 1939, Philip bergabung dengan Angkatan Laut Britannia. Lulus pada tahun berikutnya, dari Britannia Royal Naval College, sebagai kadet terbaik di angkatannya. Pada Perang Dunia Kedua, Philip bergabung dengan pasukan Britannia. Ironisnya, dia melawan dua kakak iparnya, yaitu pangeran Christoph, suami Sophie kakak keduanya, dan Bertol, suami Theodor kakak ketiganya, yang berpihak dengan pasukan Jerman, yang merupakan musuh Britannia Raya. Philip juga ikut serta dalam pertempuran kereta. Pada Oktober tahun 1942, Philip menjadi letnan di HMS Wales, pada usia 21 tahun, menjadikannya sebagai salah satu letnan termuda, di Angkatan Laut. Pada tahun 1939, Raja George VI dan istrinya, yaitu Ratu Elizabeth Bowies Leon, mengunjungi Royal Naval College. Ketika itu, pangeran Philip diberi tugas mengantar dua putri kecil mereka, yaitu Elizabeth dan Margaret, yang merupakan sepupu jauh Philip, melalui Ratu Victoria. Elizabeth yang berusia 13 tahun, langsung jatuh hati kepada Philip, selama perjalanannya itu. Hubungan mereka terus berlanjut dan berkembang, melalui kunjungan dan korespondensi selama perang. Banyak di kalangan kerajaan memandang Philip, sebagai pasangan yang kurang diperhitungkan. Walaupun berlabel bangsawan, tetapi pangeran Philip berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahasa kasarnya bangsawan miskin. Rumah tidak punya, uang juga tidak punya. Selain itu, dia mempunyai darah asing. Ayahnya adalah pangeran Andrew, seorang anggota wangsa Seleswick Holstein, Sonderbrough Glucksbrough, seorang pangeran dari Yunani dan Denmark. Karena ayahnya adalah putra bungsu, dari Raja Christian IX dari Denmark. Walaupun dia juga mempunyai darah keturunan Inggris, dari pihak ibunya. Dimana ibunya adalah cucu Ratu Victoria. Jadi, antara Elizabeth dengan Philip, masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Mereka sepupu jauh. Dengan kondisi dan alasan apapun, Elizabeth sangat mencintainya, dan bertekad hidup bersamanya. Pada musim panas tahun 1946, Philip meminta restu Raja untuk menikahi Elizabeth. Raja memberi persetujuan, tetapi peresmianya ditunda dulu, hingga Elizabeth kenap berusia 21 tahun. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Philip menanggalkan gelar Yunani dan Denmarknya, menjadikan dia tidak lagi berstatus sebagai seorang pangeran. Dia kemudian mengambil nama margamunbatten dari pihak keluarga ibunya, sehingga gelarnya menjadi Philip Moonbatten. Philip secara resmi dinaturalisasi menjadi warga Inggris. Selain itu, dia juga pindah dari Ortodok Yunani, menjadi Anglikanisme sebagai agamanya. Pertunangan mereka secara resmi diumumkan pada tanggal 10 Juli tahun 1947. Tepat sebelum pernikahan, Philip dinobatkan menjadi Adipati Edinburgh. Ada cerita menarik tentang pertunangan pangeran Philip dengan putri Elizabeth. Ketika pangeran Philip tiba waktunya melamar kekasih hatinya, yaitu putri Elizabeth, yang merupakan penerus tahta kerajaan Inggris. Pada waktu itu, kondisi keuangan pangeran Philip tidak bisa dibilang ideal. Akhirnya ibu pangeran Philip, yaitu putri Alice, menawari pangeran Philip berlian yang ada tiara, yang ia kenakan pada saat menikah dulu. Tiara itu adalah kado pernikahan paling berharga bagi putri Alice. Pangeran Philip pun menerima tawaran ibunya ini, dan kemudian membawa tiara yang kemudian berliannya, dijadikan mata cincin pada pengrajin perhiasan di Philip Antrobus. Cincin pertunangan Ratu Elizabeth ini, masih kerap dikenakan sang ratu hingga kematiannya. Walaupun tertutup sarung tangan, tapi di momen-momen Ratu Elizabeth II bertelanjang tangan, ia selalu tampil mengenakan cincin tersebut. Elizabeth dan Philip menikah pada tanggal 20 November tahun 1947 di Westminster Abbey, dalam sebuah acara yang disiarkan ke seluruh dunia melalui radio BBC London. Namun di masa setelah perang, dan sentimen anti-Jerman yang masih kuat di Britania, kerabat Jerman Philip tidak diperkenalkan hadir dalam pernikahannya, termasuk ketiga kakak perempuannya yang menikah dengan bangsawan Jerman. Karena ayahnya sudah meninggal, pernikahannya hanya dihadiri oleh ibunya, yaitu Prinses Alice of Bettenborough. Dengan pengangkatan Philip sebagai Duke of Edinburgh, membuat putri Elizabeth yang berstatus sebagai istri Philip menyadang gelar Duchess of Edinburgh. Setelah pernikahan, pasangan tersebut tinggal di Clarency House. Philip kembali ke Angkatan Laut setelah bulan madunya, dan pada tahun 1949, Philip ditempatkan di Malta. Pada tanggal 16 Juli tahun 1950, dia dipromosikan menjadi letnan komandan, dan diberikan kepemimpinan atas kapal perang HMS McPhee. Dia dipromosikan menjadi komandan pada tahun 1952, tetapi karirnya di Angkatan Laut berakhir, pada bulan Juli tahun 1951. Raja George VI meninggal pada 6 Februari tahun 1952, meninggalkan Elizabeth sebagai ahli warisnya. Philip dan Elizabeth mendengar berita kematiannya saat bepergian di Kenya. Aksesi Elizabeth ketahta menimbulkan pertanyaan tentang nama keluarga kerajaan. Paman Philip, Louis Francis Mountbatten menasehatkan agar nama dinasti kerajaan adalah House of Mountbatten, atau Wangsa Mountbatten. Usulan ini sebenarnya sejalan dengan tradisi Eropa, bahwa seorang istri akan menyandang marga suaminya, dan anak-anak mereka akan mewarisi marga ayah mereka, bukan ibu mereka. Namun saat mendengar usulan dari Louis Mountbatten, Mary Daryte, Nenek Elizabeth, memberi tahu Perdana Menteri Winston Churchill, dan Churchill sendiri kemudian menasehati Ratu Elizabeth II, agar nama dinastinya tetap House of Windsor, atau Wangsa Windsor, yang pertama kali diadopsi oleh kakeknya Raja George V, dan telah dipakai sebagaimana sebelumnya. Rasa ketidaksukaan pribadi Churchill terhadap Louis Mountbatten sangat mungkin turut berperan dalam masalah ini. Philip secara pribadi mengeluhkan masalah ini. Dia pun berkata, Aku tidak lain hanyalah Bloody Amuba. Hanya aku pria di negara ini, yang tidak diperbolehkan memberikan nama atau marganya pada anaknya sendiri. Hingga pada akhirnya, atas saran Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, Elizabeth menyatakan bahwa monarki akan terus dikenal sebagai House of Windsor. Setelah naik tahta, Ratu Elizabeth menyatakan bahwa Philip memiliki kedudukan tepat setelahnya di segala acara dan pertemuan, kecuali di bagian yang telah diatur parlemen. Ini artinya, bahwa Philip memiliki kedudukan di atas putra tertuanya Charles, yang merupakan putra mahkota, kecuali di dalam parlemen Britania. Pada kenyataannya, Philip hanya menghadiri parlemen saat mendampingi Ratu Elizabeth II dalam acara pembukaan parlemen tahunan. Saat itu, Philip berjalan dan duduk di sebelah ratu. Philip kembali menjadi pangeran setelah Elizabeth mengandungurakan kepadanya gelar Pangeran Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara pada 22 Februari tahun 1957. Sehingga Philip akan dikenal secara resmi sebagai His Royal Highness the Prince Philip, Duke of Edinburgh. Pada 8 Februari tahun 1960, beberapa tahun setelah wafatnya Mary dari Teg dan pengunduran diri Perdana Menteri Winston Churchill, Ratu Elizabeth mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa nama Mountbatten Windsor akan menjadi nama marga dari keturunan Philip dan Elizabeth dari garis laki-laki yang tidak menyandang gelar pangeran dan putri. Dari pernikahannya ini, mereka akhirnya memiliki 4 anak Charles, Enel, Andrew, dan Edward. Pangeran Philip tetap menjadi permaisuri ratu selama lebih dari 6 dekade. Menemani dia dalam tugas dan penampilan resminya di seluruh dunia. Selain itu, ia ikut berpartisipasi dalam banyak pekerjaan di organisasi. Terutama yang berfokus pada lingkungan, atletik, dan pendidikan. Pangeran Philip juga meluncurkan penghargaan Duke of Edinburgh pada pertengahan tahun 1950-an dengan fokus pada pencapaian pemuda. Dia bermain polo sampai tahun 1971 dan berkompetisi di balap kuda dan balap rauk. Di waktu senggangnya, dia sering menyalurkan hobinya dengan mengembudikan pesawat terbang, melukis dengan cat minyak, dan mengumpulkan barang seni juga di antara hobinya. Meskipun sebagian besar menghindari skandal pribadi, Pangeran Philip dikenal karena sifatnya yang belak-belakan dan komentarnya yang kontroversial. Untuk menghormati ulang tahunnya yang ke-90, pada tahun 2011, Daily Mirror menerbitkan daftar 90 kesalahan klasik yang dikaitkan dengan Pangeran Philip selama bertahun-tahun. Dalam keluarganya, Pangeran Philip selalu ikut campur tangan dalam hubungan pribadi, bahkan kadang-kadang menyebabkan konflik. Pada tahun 1981, dia menekan putranya Charles untuk memilih menikah atau meninggalkan Lady Diana Spencer. Ketika pernikahan mereka telah terjadi dan pada akhirnya terbukti sulit, Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth dilaporkan mendorong rekonsiliasi atau mendorong memulihkan hubungan putra dan menantunya tersebut. Walaupun pada akhirnya, usahanya tidak berhasil menyatukan pernikahan putra sulungnya itu. Setelah putri Diana meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1997, Pangeran Philip berpartisipasi dalam pemakamannya. Berjalan dengan cucunya, William dan Harry, dalam prosesi pemakaman ibu dari kedua cucunya tersebut. Beberapa bulan kemudian, Mohamed Al-Fayed secara terbuka menuduh Pangeran Philip sebagai seorang rasis yang mengatur kecelakaan mobil yang menewaskan putra Mohamed yaitu Dodi Al-Fayed dan putri Diana. Namun pemeriksaan resmi tidak menemukan bukti adanya konspirasi dan kecelakaan itu dianggap tidak disengaja. Setelah sebelumnya mengidap penyakit, seperti penyumbatan arteri koroner dan infeksi kandung gemi pada awal bulan Juni tahun 2013. Beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-92, Pangeran Philip menjalani operasi pada perutnya. Dia dibebaskan dari klinik London pada tanggal 17 Juni setelah lebih dari seminggu di rumah sakit. Pada awal tahun 2015, Perdana Menteri Australia Tony Ebbott menjadikan Philip seorang kesatria yang berafiliasi dengan Ordo Australia selama puluhan tahun mengabdi di kerajaan. Pada bulan Mei tahun 2017, diumumkan bahwa Pangeran Philip yang berusia 96 tahun permaisuri kerajaan terlama dalam sejarah Inggris akan pensiun dari keterlibatan publik di musim panas. Satu bulan kemudian, dia dirawat di rumah sakit lagi karena infeksi. Tetapi dikatakan masih dalam kondisi kesehatan yang baik. Pada bulan April tahun 2018, setelah ia melewatkan kebaktian tradisional Maudie dan Pasca, Pangeran Philip dirawat di rumah sakit King Edward VII di London untuk operasi penggantian pinggul. Operasi itu berhasil dan sang pangeran keluar dari rumah sakit 8 hari kemudian. Pada bulan Februari tahun 2021, Pangeran Philip kembali dirawat di rumah sakit di London sebagai tindakan pencegahan setelah dia merasa tidak sehat. Dua minggu kemudian, dia dipindahkan ke rumah sakit St. Bertolomeo juga di London, di mana dokter akan terus merawatnya karena infeksi, serta melakukan pengujian dan observasi untuk kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya. Sebulan kemudian, pada tanggal 3 Maret tahun 2021, dia menjalani operasi jantung dan dinyatakan operasinya berhasil. Pangeran Philip meninggal pada pagi hari pada tanggal 9 April tahun 2021 di Kastil Windsor pada usia 99 tahun. Layanan pemakamannya diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 April tahun 2021 di Kapel St. George di Windsor. Karena COVID-19, pemakamannya hanya dihadiri oleh 30 anggota keluarga kerajaan yang duduk menjaga jarak dan menggenakan masker. Alih-alih menggunakan mobil jenazah tradisional. Peti mati pangeran Philip dibawa ke gereja di belakang mobil Land Rover. Di atas peti mati, diletakkan topi angkatan lautnya, pedang yang diberikan kepadanya oleh ayah mertuanya, bendera yang mewakili warisan Yunani dan Dinma, dan bunga yang dipilih oleh ratu. Dengan catatan yang dilaporkan, ditanda tangani dengan nama panggilannya, yaitu Lilybeth. Anggota keluarga kerajaan, termasuk anak-anak pangeran Philip dan beberapa cucunya, berjalan di belakang Land Rover. Dari Kastil Windsor ke Kapel St. George yang berjarak kurang lebih 1,5 km. Itu tadi kisah kehidupan pangeran Philip, Duke of Edinburgh, yang merupakan suami dari Ratu Elizabeth II. Saya berharap semoga video saya ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang tokoh dan sejarah yang terjadi di seluruh dunia. Dan saya juga berharap semoga video saya ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan jika masih ada yang kurang dalam materi penyajian saya tentang kisah hari ini, silakan teman-teman tambahkan dan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.